Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat BPAI yang luar biasa, terutama para PPKB BPAI, mari kita teriakkan semangat kita, tagline kita. Inilah tagline kita, jelas profilnya, tepat pelatihan. Bersama dengan Direkturat Pendidikan Agama Islam, Kementerian Agama Republik Indonesia. Sahabat PP yang kami hormati, kita akan sekilas berdiskusi tentang menulis artikel. Tentu sahabat sekalian akan merasa hal yang sangat berat, padahal artikel itu sangatlah mudah. Sahabat PP, ini nama saya. Nah, artikel ilmiah itu adalah tulisan yang berisi kumpulan ide, gagasan, dan hasil pemikiran. Jadi, saya kira sahabat PP, BPAI, itu adalah orang-orang yang punya ide, punya gagasan, punya pemikiran. Ide, gagasan, dan pemikiran itu harus ditulis supaya orang tahu bahwa kita ada. Berikutnya, gagasan ide itu kita proses melalui penelitian, pengamatan, kajian, dan evaluasi. Lalu, kita tulis dalam bentuk laporan yang tertulis dengan sistematika yang sudah disepakati, metode dan kaidah tentu yang sudah disepakati secara ilmiah oleh para tokoh ilmu pengetahuan. Lalu, isinya dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah dan dapat diuji kebenarannya. Jadi, bukan sekedar ide atau gagasan yang hayali, tetapi sesuatu yang bisa dibuktikan dan diuji secara ilmiah. Lalu, bisa dipublikasikan dalam jurnal ilmiah atau dipresentasikan dalam forum ilmiah. Nah, itulah sahabat PP ketika sebuah tulisan itu mengandung ide gagasan dari proses penelitian, pengamatan, dan kajian, lalu ditulis dengan metode dan kaidah yang disepakati, bisa dipertanggungjawabkan, lalu dipublikasikan dalam sebuah jurnal ilmiah atau dipresentasikan dalam forum ilmiah, maka itulah yang disebut dengan artikel ilmiah. Dan itu berhak mendapatkan poin atau angka kredit. Lalu, sahabat sekalian, hal-hal yang perlu kita perhatikan. Tulisan dari artikel ilmiah ini adalah tulisan yang berfungsi untuk mengkomunikasikan hasil pemikiran. Jadi, apa yang kita pikirkan ide gagasan itu harus kita komunikasikan. Lalu, berikutnya, artikel itu adalah presentasi dari hasil pemikiran atau kajian. Kemudian, artikel itu merupakan tulisan yang mengandung makna. Jadi, bukan sekedar tulisan yang menggambarkan surhatan, surahan hati. Lalu, sistematikanya sesuai dengan aturan yang berlaku dalam artikel ilmiah. Tentu sedikit berbeda dengan tulisan yang lain. Dengan wisi, dengan fiksi atau novel dan sebagainya. Lalu, memiliki kaedah tertentu atau gaya selingkung. Ini mohon maaf kurang G ya. Jadi, NG. Bukan N saja. Tapi, gaya selingkung. Lalu, bahasa yang digunakan adalah bahasa formal. Jadi, bukan bahasa progem atau bahasa pasaran yang beredah di masyarakat. Tapi, bahasa formal sesuai dengan kaedah bahasa Indonesia. Lalu, artikel ilmiah ini tidak harus didukung dengan bukti yang lengkap. Tetapi, tetap harus ada bukti-bukti. Ada sesuatu yang bisa ditelusir. Nah, ciri artikel ilmiah. Artikel ilmiah yang baik itu harus aktual. Penjelasannya lengkap. Lalu, didukung dengan ilustrasi. Secara umum, ciri-cirinya adalah yang pertama, sintesa, temuan, dan pendapat penulis. Jadi, di dalamnya pendapat-pendapat penulis atau penulisnya sendiri harus berpendapat. Jadi, bukan sekedar pendapat-pendapat orang lain dikumpulkan. Itu bukan artikel. Tetapi, penulisnya harus berpendapat. Lalu, original. Original artinya, atli miliknya sendiri. Mengandung temuan, pernyataan, dan jawaban dari hal yang dibahas atau diperliti. Penulis adalah bagian dari komunitas agadilis. Demikian, sahabat GPAI, terutama PP, BKB, BKB, Kementerian Agama Republik Indonesia. Selamat berkarya dan terus berilah kontribusi kepada rakyat, bangsa, dan seluruh rakyat Indonesia. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.